Sang Sabda Menyapa Renungan Harian Sabtu 1 Juli 2023 Disusun dan dibawakan oleh Bruder Alexila Selamat mendengarkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Buah Kerendahan Hati Dalam bacaan Injil hari ini Diceritakan bahwa ada seorang perwira Yang meminta bantuan pada Yesus Untuk menyembuhkan seorang hambanya yang sakit beras Pada masa itu Status sebagai seorang perwira Ialah salah satu status bergengsi Namun perwira dalam bacaan Injil hari ini Rela dan berani untuk melepaskan segala kegengsian perwiraannya Kemudian datang kepada Yesus Untuk memohon penyembuhan bagi hambat Tindakan perwira inilah yang merupakan arti Kerendahan hati yang sesungguh Dalam realita saat ini Dapat dilihat bahwa kita seringkali dibutakan oleh status dan kekayaan duniawi Sehingga perkataan dan tindakan kita seringkali tidak bersesuaian dengan norma-norma kehidupan Salah satu hal negatif yang paling menonjol adalah kesombongan Ketika kita mempunyai kuasa ataupun kebolehan dalam berbuat sesuatu Maka tanpa sadar akan muncul kecenderungan kuasa Untuk berbuat tak adil Berbuat semena-mena dan sebagainya Kesombongan nampak dalam diri kita yang merasa paling berkuasa Yang paling hebat Sehingga kita berhadapan dengan orang lain Muncul kecenderungan untuk merendahkan Menjatuhkan Tidak menghargai Dan berbagai tindakan semena-mena lain Tindakan-tindakan inilah yang dilarang Yesus Melalui sosok perwira dalam Injil hari ini Yesus menghendaki agar kita dapat menjadi rendah hati seperti perwira itu Dimana kita disadarkan bahwa apapun status kita Seberapa hebat pun kemampuan diri kita Kita tetap membutuhkan orang lain Termasuk orang-orang yang mungkin saja berada di bawah kita Kesombongan pada dasarnya Hanya akan membuat diri kita kesulitan Dan kebingungan Tak kala terjadi sesuatu Oleh karena itu Di penghujung renungan hari ini Saya mengajak kita semua Untuk meneladani kepribadian perwira Dalam Injil hari ini Yakni menjadi pribadi yang rendah hati Rendah hati tanpa paksaan Tanpa ada batasan sosial Kekuasaan Atau lain sebagainya Dengan rendah hati Kita dapat memperkaya hidup dengan kebahagiaan Serta meminimalisir kecenderungan Untuk berpikir dan bertindak negatif Terkhususnya perihal tinggi hati Atau kesombongan Sebab pada dasarnya Kesombongan akan bertukuk lutut Di bawah pohon kerendahan hati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!